Dede Kronikel yang membuat konten menyindir dalam isu Nik Elin Mula Pucat Gigi. Kertas siasatan ke atas pemengaruh tersebut yang didakwa mempersenda keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 nakmen kanun jenayah syariah Kelantan akan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara hari ini selasa 20 Februari 2024. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata polis selesai merakam keterangan personaliti yang nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai, 43, di Bukit Aman, Hamislalu. Rakaman percakapan suspek sudah diambil di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas, USJT, Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ, Bukit Aman pada pukul 10.15 pagi, Hamislalu. Siasatan berkait kes ini dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 katanya menurut berita harian. Video parodi Dede Kronikle berdurasi 3 minit 55 saat mencetuskan kontroversi dengan skrip menyatakan perbuatan minum arak dan berjudi tidak akan dikenakan hukuman. Bagaimanapun, video itu dipadam sendiri Dede Kronikle selepas menyedari ia menimbulkan polemik. Mengulas lanjut, Raza Rudin berkata setakat 8 pagi hari ini, sebanyak 49 laporan polis diterima pihaknya terhadap Dede Kronikle di seluruh negara. Menurutnya, aduan tertinggi dicatatkan di Johor dengan 12 laporan, Pahang, Lima, manakala masing-masing empat di Ibu Negara, Melaka, Perak, dan Selangor dan masing-masing tiga di Sabah, Kelantan, dan Kedah. Selain itu, masing-masing dua laporan di Negeri Sembilan dan Terengganu serta masing-masing satu di Perlis, Pulau Pinang, dan Sarawak katanya. Ok, akulah. Pemudahan mana eh?